Punya pipas bekas dan tak terpakai AIDS jangan dibuang ya, mending jadiin turus aja untuk tanaman rambat yang udah tinggi kayak gini. Daripada dibuangkan sayang ya akang tete he he, mending diolah lagi dan berguna untuk tanaman dan yang pasti gratis dong he he he. Pertama, Kang Min gunakan sabut kelapa dan tali rami. Caranya mudah, ambil sedikit serabut kelapa, lalu tutup bagian atas pipa dengan serabut kelapa seperti yang ada di video. Lalu ikat dengan tali rami seperti yang ada di video. Serabut kelapa memiliki kekuatan yang cukup baik dan kekakuan yang memadai dan memiliki tekstur yang kasar dan berpori-pori. Ini memungkinkan sirkulasi udara yang baik di sekitar akar dan aman untuk pertumbuhan tanaman. Dan serabut kelapa mudah untuk disesuaikan, diikat dengan mudah. Serabut kelapa tidak berbahaya pada tanaman karena tidak adanya bahan yang tajam atau keras, jadi aman untuk semua jenis tanaman. Nah tinggal dipakaikan ke tanaman yang letoy, masukin ke tanah dan ikat tanamannya ke turus. Oh ya kalau akang tete males buat turus ini, di planteria ada kok hehehe order sekarang dikirim hari ini hehehe. Oh ya kangmin selalu ngasih grow booster dan organic vibes agar tanamannya tidak stres setelah tadi diikat ke turus. Akang tete udah pernah busat turus belum nih? Tulis kolom komentar ya.